Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma suni ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks lombaka pengembangan da'wah al-bahca Sendang sumber cerbon radioku inspirasi seberiat hati Apa kabar sahabat radioku dimana pun anda berada Kami doakan kabar sahabatku semuanya di pagi hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Dalam ketaatan Allah dan semoga istiqamah selalu dalam hal kebaikan Amin amin ya rabbal amin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi kita dapat bersuah kembali Dalam program Sambut Mentari Untuk edisi 28 so far 1444 hijriyah atau 24 September 2022 Di ahad pagi ini seperti biasa sahabatku kita akan kembali belajar bersama asati Dari lembaga pengembangan da'wah al-bahca Itu bersama al-ustad aziz fadli al-marif Dan informasi untuk sahabatku yang saat ini sedang menengarkan melalui audio frekuensi Dan mengerasa kurang jelas anda bisa menengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com www.radioku.online.com Atau di www.buyayahya.org Atau anda juga bisa menyaksikan langsung di live streaming facebook radioku jirebuan Dan alhamdulillah sahabatku sudah ada hadir bersama kita Al-Ustad Aziz Langsung aja kita sampai balik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ini Alhamdulillah Allah karunyakan kami sehat Walafiyah Dan mudah-mudahan Kang Irfan juga sahabat pendengar radioku Diberikan kesehatan selalu Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Baik Bisa di kesempatan sambut mentari pagi ini ada tema apa yang akan disampaikan Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang pentingnya Yaitu membangun kesadaran untuk menuju kemuliaan Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tunduk langsung menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang senantiasa kami muliakan Kami cintai guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya Beserta keluarga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau Segala kebaikan dipermudah oleh Allah urusannya Terutama urusan akhiratnya, dakwahnya Dan mudah-mudahan beliau selalu Diberikan oleh Allah istiqamah Untuk senantiasa membimbing kita semua Agar lebih dekat dengan Allah SWT Dan mudah-mudahan panjang umur dalam ketahatan serta sehat walafiah Dan tak lupa kepada para pendengar radioku Khususnya Kang Irfan Kru radioku Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Panjang umur dalam ketahatan serta sehat walafiah Alhamdulillah di pagi hari ini Kita masih diberikan oleh Allah SWT Kesempatan Untuk Manfaatkan waktu kita Waktu yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Dalam kehidupan dunia ini Kita manfaatkan Untuk kemuliaan Yaitu dengan mengaji Menuntut ilmu Yang ini sudah Dipastikan adalah sebuah kemuliaan Banyak sekali hadis Bahkan ayat-ayat Al-Quran menjelas tentang kemuliaan Menuntut ilmu Kemuliaan penuntut ilmu Dan kemuliaan kepada orang yang mengajarkan ilmu Dan mudah-mudahan kita nanti Kelak digolongkan bersama Para ahli ilmu ulama Dan insya Allah pada pagi hari ini Kita akan Membahas sebuah tema yang amat penting Yaitu terkait dengan kesadaran Membangun kesadaran untuk Menuju pada kemuliaan Kita harus sadari bahwa kita itu adalah Manusia yang lalai Manusia yang lupa Kita harus sadari itu semua Kita harus sadar kita ini adalah hamba Allah Kita juga harus sadar kita ini adalah Makhluk yang lemah Termasuk kita harus sadar Bahwa kita ini adalah Manusia yang banyak lalainya Sudah dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran Telah dekat pada manusia hari Dimana akan dihisap amalnya Sedangkan mereka berada dalam kelalaian Dan berpaling Dari Allah SWT Dan ayat-ayat lain menjelaskan Bahwa manusia itu dalam keadaan merugi Demi masa Selunggunya manusia dalam keadaan merugi Bahkan dalam keadaan solat pun Dia lalai pada Allah SWT Kita ini harus sadar Kesadaran harus nantiasa kita bangun Sehingga Ketika orang sudah sadar Dengan itu semua Kekurangan dirinya Dia akan terbangun Dia akan mencoba bangkit Dia akan mencoba melakukan sesuatu Agar Dia Tidak selamanya lalai Pada Allah SWT Inilah yang dikatakan oleh para ulama Tasawuf Ahli Tasawuf Yaqadah 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 Jadi Untuk bisa menuju pada Allah SWT Kita harus Menaiki beberapa tangga Dan termasuk tangga pertama Yang harus dinaiki adalah Yaqadah Kita harus bangun Kita harus bangkit Bangkit dari kelalaian kita Terbangun dari kelalaian Pada Allah SWT Artinya jangan sampai kita selamanya terlelap Dalam Kelalaian pada Allah SWT Lupa pada Allah SWT Ya Dan dalam rangka menempuh Mendapatkan kemuliaan Memang harus berjuang Harus ada upaya besar dari kita Ya Suatu yang mulia tidak Mudah kita dapatkan Seorang ketika Seorang ketika ingin Mendapatkan mutiara pun Harus menyelam di dasar lautan Seorang pengen Dapat duit Cuan pun itu kan harus Melakukan beberapa upaya usaha Baik dengan dagangnya Baik dengan kerja di kantor-kantor Baik dengan Bisnisnya Terlebih adalah kemuliaan Dihadapan Allah SWT Pertama kan harus bangkit dulu Gak mungkin loh Kita harus Kita Leha-leha di kasur Tiduran Dan harapan mudah-mudahan Saya dapat Uang Enggak Kita harus bangun Nah inilah yang dikatakan oleh Para ulama Ahli tasawuf Dengan yakullah Itu tangga pertama Yang harus dilewati Oleh siapapun Yang ingin menempuh Kemuliaan Allah SWT Dekat dengan Allah SWT Maka dalam ayat Dikatakan Sesungguhnya Kata Allah Aku hendak Memperingatkan Kepadamu Suatu hal saja Yaitu Supaya kamu Bangun Menghadap Pada Allah SWT Dalam definisi lain Para ulama tasawuf Mengatakan Bahwa yakdoh itu Al-qawmatu lillah Hia Al-yakdoh Min Sinatil ghaflah Wa nuhudhi Min Warototin Lilfatrah Menghadap Allah Itu adalah Di saat Seorang sadar Dari kelalaian Dan bangun Dari dilema Yang berkepanjangan Dan yakdoh juga Awal mula Hati seorang Hamba Melihat Kemuliaan hidup Mendapatkan Cahaya Nasihat Nanti Ketika Hati seorang Hamba Terbangun Dan ketika Mata seorang Hamba Terbangun Matanya akan terbuka Mata bahirnya Dan juga Mata batinnya Mata hatinya Akan terbuka Sehingga Nasihat-nasihat pun Akan masuk Dalam hatinya Akan tapi Bagi orang yang lalai Tentu Biarpun dia Mendengarkan Nasihat Akan tertolak Akan tertolak Tidak akan Menerima Nasihat Sehingga Kata para Ulama Seorang Pengen Baik Itu ya Harus Sadar dulu loh Dia itu siapa Kita ini Hamba yang selalu Berbuat Salah Selalu berbuat Lalai Lengah Dengan hak-hak Wajiban Kewajibannya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan menghabiskan Waktumu Untuk mengukuli Dinding Dan berharap Bisa mengubahnya Menjadi Pintu Kan gitu Kita Jangan hanya Apa Ya Menyesali Saja Menyesali Kita ini Kurang Pengabdianya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi juga harus Ada Kesadaran Bangkit 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 dari itu semua Keterpurukan Kehinaan Sehingga nanti Timbul Kesemangatan Untuk merubah dirinya Lebih baik lagi Dekat dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Terus bangkit Karena banyak sekali Mohon maaf Banyak sekali Dari saudara-saudara kita Yang Di sana Mereka 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 tahu Bahwa mereka itu adalah Bersalah Mereka adalah Selalu bermaksiat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tapi Tidak bisa bangkit Bukan Tidak mau Bangkit Tapi Tidak bisa bangkit Dengan beberapa Sebab Bisa jadi Sebabnya adalah Karena lingkungannya Atau bisa jadi Sebabnya adalah Memang mungkin Ada rasa takut Bahwa dia tidak bisa Menjadi orang yang baik Itu semua Harus ditepis Itu semua Harus ditepis Dan untuk menjadi Seorang yang Bisa Mata yaqid Bisa mendapatkan Yaqdaw ini Tentu nanti ada beberapa hal Akan kami jelaskan Nanti Yang jelas Kita ini harus sadar dulu Kemudian kita bangkit Untuk menuju kemuliaan Tentunya Dan juga Bangkit disini Tidak saja Bagi mereka Mereka yang Se Ter Elap Dalam kemaksiatan Kehinaan Tidak Akan tapi Bangkit juga Bagi mereka-mereka Yang sudah Mulai Berjalan Menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga harus Nantiasa Bangkit Karena namanya Orang Mereka Tentu mungkin Akan terhenti Karena ada Beberapa rintangan Halangan Yang menghambat Juga harus Nantiasa bangkit Makanya Kesadaran Harus nantiasa Kita bangun Nah Kata para ulama Ya memang Kelalaian itu adalah Musuh tama Kita dalam Kehidupan ini Adunnya Kita ini hidup di dunia Sedangkan dunia itu Ada tempat Senang-senang Lahum Sehingga Gemrak dunia ini Membutakan Seseorang Seseorang Akan senantiasa Laleh Jika dia tidak Berusaha untuk Ya keboh Bangun Ya Apalagi sekarang Sudah zaman Digital Sudah zaman Dimana HP Bisa dipegang Kemana-mana Dan Pada siapa saja Dan kesempatan Kesempatan Orang Untuk Lalai itu Banyak Setiap orang Punya potensi Untuk Lalai Sehingga Itu Perlu kita Ngaji Agar kita itu Faham Agar kita Tidak tergolong Menjadi orang-orang Yang lalai Dunia Dan masih Banyak lagi Sebab-sebab Orang itu Lalai Dalam kitab Min Hadidul Abidin Al-Imam Ghazali Menjelaskan Yang menyebabkan Seorang lalai itu Tidak hanya Dunia saja Banyak sekali Banyak sekali Termasuk Mughalat Untuk ahli zaman Berkumpul Dengan orang-orang Yang Zaman sekarang Yang Membicara Mereka itu Bukan untuk Akhirat Tapi juga Karena dunia Itu juga Membuat seorang lalai Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Nafsunya Kemudian juga Syaitan Ada beberapa Sebab yang membuat Seorang hamba Lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ter Paling besar dari itu adalah Dunia Dunia membuat Seorang lalai Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah agar seorang Terbangun dari Kelalayannya Untuk mendapatkan Yakdoh ini Maka harus ada Tiga cara Pertama dikatakan Oleh para ulama Mula hadhatun ni'am Yaitu dengan Mulai Kita mengamati Nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kita Kita amati Zahir batin Nikmat-zahir Nikmat batin Nikmat bukan saja Rezeki ya Nikmat bukan saja Rezeki Harta Kekayaan Tidak Termasuk Nikmat sehat Nikmat kita bisa Duduk sekarang Nikmat kita bisa Mendengar Melihat Itu banyak banget Nikmatnya itu Latu'ad Wala tuhsu Gak bisa terhitung Nikmat yang Allah Berikan kepada kita Makanya dikatakan Ada sebuah kisah Ada seorang Hamba Allah Yang Masya Allah Ibadahnya Ini kisah Kisah Isra'ili ya Tapi gak apa-apa Bisa kisahkan Gak apa-apa Asal Tidak menyalah Syariah Ini kisah Isra'ili ya Ada seorang Hamba Dekat dengan Allah Dikatakan bahwa Seorang Hamba ini Dia tidak Tidak pengen Bercampur dengan Republik manusia Jadi dia Dia menyepi Di sebuah Pergunungan Dia yang Lakukan adalah Hanya beribadah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Boro-boro maksiat Gak campur dengan manusia Ibadah terus Puasa Solat Puasa Solat Puasa Solat Sehingga Sebelum Allah Berikan kepada dia Kemuliaan di akhirat Allah beri dia Kemuliaan dulu Di dunia Dikatakan bahwa Setiap kali dia Mengambil Buah Di pohonan Buah itu akan Muncul kembali Termasuk Kemuliaan yang Allah berikan Air laut yang asin Ketika dia yang Meminum menjadi Manis Seperti air susu Kemuliaan yang Allah berikan Pada dia di dunia Nah ketika Meninggal dunia Dihisab amalnya Dan ternyata benar Amal ibadahnya Lebih banyak Dimasukkan syurga Pada Allah Tapi sebelum Dimasukkan ke syurga Diuji dulu Oleh Allah Ditanya Siapa ini Kok masuk syurga itu Karena apa Dia jawab Spontan Karena dia Alibadah Pasti dong Dia beranggap bahwa Saya masuk syurga Karena ibadah saya Aku masuk ke syurgamu Adalah karena Ibadahku Ibadahku 500 tahun Aku hidup di dunia Hanya untuk beribadah Kepadamu Akhirnya disuruh Malaikat Untuk menimbang Coba Timbang amal ibadahmu Imam amal ibadah Hamba itu Dengan nikmat Satu nikmat saja Yang aku kasih ke dia Nikmat kedipan mata Ketika ditimbang Ternyata Nikmat kedipan mata Dengan amalnya Yang dilakukan Selama 500 tahun Lebih besar Nikmat kedipan mata Dibanding amalnya Selama 500 tahun itu Luar biasa Belum yang lain itu Nikmat kita bisa berbicara Nikmat kita bisa merasakan Manis Asem Pahit Coba kalau kita Hanya dikasih Allah Pahit saja Aduh Mana gak bisa makan Atau manis saja Gak ada asin Gak ada asem Gak kebayang Kayaknya hampa banget Hidup di dunia ini Belum nikmat-nikmat yang lain Masya Allah Nah ini dengan Dengan seperti ini Seorang akan tersadar Dia akan bangun Bangkit Oh iya Bahkan dalam Kemudahan dia beribadah pun Dia akan sadar bahwa Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berhindar dari ujub Ingat bahwa Allah itu Muna'im Yang sang pemberi nikmat Dan nikmat itu Dan agar kita sadar bahwa Nikmat-nikmat ini adalah Datangnya dari Allah Kita tentu Harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sang pemberi nikmat Kemudian Kadang juga ada orang yang Gak sadar bahwa Dia itu dikasih nikmat oleh Allah Maka bagaimana Biar bisa sadar Pertama Kesadaran itu Bisa saja Timbul Tumbuh Karena langsung taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan tanamkan Dalam hatinya kesadaran Bahwa nikmat-nikmat itu Datang dari Darinya Ada juga ya Kita itu harus usaha Bagaimana usahanya Kita Kunjungi dong Ahlul bala Atau para ulama Orang-orang yang diberi Oleh Allah ujian Pergi ke rumah sakit Kalau kita pengen Tahu nikmat sehat Pergi ke rumah sakit Berapa banyak orang yang Gak bisa lari Gak bisa jalan Berapa banyak di rumah sakit Orang yang gak bisa makan Berapa banyak di rumah sakit Orang yang gak bisa Melihat Tentu itu akan menumbuhkan Kesadaran kita Bahwa selama ini Allah berikan kita Nikmat-nikmat besar Yang harus kita syukuri Yang itu Dan sadarlah Kalau itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagai karunia Dan pemberiannya Awas Ada sebagian Allah yang menyangka Bahwa nikmat itu adalah Balasan dari amal baiknya Ini salah Keliru Nikmat yang Allah berikan Itu bukan karena Balasan Pada amal seorang hamba Melainkan nikmat Itu adalah karunia Allah Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Bahwa karena memenuhi Hak-haknya Enggak Apalagi Menyangka bahwa nikmat itu Adalah balasan dari Amal baiknya Ini kurang ajar Nikmat-nikmat Yang Allah berikan itu adalah Karena karunia Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sadar juga bahwa Semua itu Adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah memberikan Suai porsinya Di Azali Sudah ditentukan Mohon maaf Jika kita menemukan Ada orang yang Lahir cacat Ya memang sudah ditentukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi Masih banyak nikmat-nikmat Lain yang Allah berikan Maka mohon maaf Ketika ada seorang Yang sampai derajat Seperti ini Pun harus bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengangka Allah Tidak memberikan Nikmat Nikmat Pada dia Tidak Justru mungkin saja Termasuk nikmat besar Yang Allah berikan pada dia Adalah Allah misalkan cabut Matanya Diberi buta Adalah biar karena Tidak disiksa nanti Di akhirat Tidak ada pertanggung jawaban Di matanya Itu yang pertama Insya Allah akan kami lanjut Di segmen berikutnya Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih spirit Hati masih dipanjar luaskan Dari kompleks Lembaga Pengamangan Da'wah Al-Bahjas Sendang Sumbar Cirwan Terima kasih Sahabat-sahabat Yang masih bersama kami Kita masih dalam program Sambut Mentari Dan juga Kami cobakan terima kasih Kepada rekan-rekan Radio KU Network Yang sudah berilai acara Sambut Mentari Di pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalingka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 1089 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kubor Puntianak Radio KU 89,6 FM Purubalingka Radio KU 87,6 FM Baru Kaltim Radio KU 106,3 KC Gemartapura Dan Radio KU 93,6 AC Besar Dan baik langsung saja Kita melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Untuk melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang telah kami jelaskan Bahwa untuk terbangun dari kelalaian Pertama adalah Mulahadatun ni'am Dengan mulai mengamati Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Wahir batin Akan tapi Kita juga harus sadar Bahwa nikmat-nikmat itu adalah Karunia dari Allah SWT Bukan Balasan dari amal yang telah kita lakukan Kenapa Dengan memperhatikan ni'amat-nikmat ini Kita akan tersadar Ya Karena yang termasuk menjadikan Seorang hamba itu lalai adalah Ni'amat-ni'amat yang Allah berikan kepadanya Lalai Seorang hamba dikaruni oleh Allah SWT Harta kekayaan Bisa jadi Harta kekayaan itu Menjadikan dia lupa Dengan Allah SWT Kan gitu Maka harus kita perhatikan sekarang Nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kita Yang begitu besar Banyaknya Harus nantiasa kita Amati terus Kita sadari terus Kemudian juga Kita harus sadar bahwa Kalaupun kita itu sudah maksimal Merasa kita sudah maksimal Bersyukur pada Allah SWT Itu sejatinya Kita itu sebenarnya Masih menjadi hamba yang mukosir Hamba yang lengah lalai Atas hak-hak Allah Kenapa? Karena dalam bersyukur pun Ternyata kita masih Mengandalkan ni'amat Allah Yaitu taufik Seorang Kalau bukan karena taufik Allah Dia tidak akan bisa bersyukur Pada Allah SWT Dan dalam bersyukur pun Kita masih mengandalkan Ni'amat-ni'amat yang lain Ucapan kita Kita keluarkan dari mulut kita pun Itu ni'amat dari Allah Makanya kita itu Sebenarnya hamba yang lemah Hamba yang lemah Kita pengabdan kita Tidak bisa sempurna Pada Allah SWT Ini bagian mereka Yang sudah bersyukur Apalagi mereka-mereka Yang belum bersyukur Sangat jauh dari Allah SWT Makanya kita harus Kita tingkatkan syukur kita Pada Allah SWT Akan Allah tambah Ni'amat-ni'amat tersebut Jangan menjadi orang yang kufur Ni'amat Allah Semuanya Allah sangat berdih Itu yang pertama Mari kita bangun Kesadaran kita Dengan Kita mengamati ni'amat-ni'amat yang Allah berikan kepada kita Ini asasnya Pondasi Agar seorang itu sadar Kepada Allah SWT Adalah Dengan menyadari ni'amat-ni'amat yang ada pada kita saat ini Jangan kita berpikir tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada kita Yang tidak dimiliki oleh orang lain Atau kita memikirkan suatu yang ada pada orang lain tidak ada pada kita Wah ini musibah juga ini Itu akan kurang Akan kurang Akan merasa kurang terus Orang lain punya motor Kita tidak punya Nah itu akan pikiran Akan merasa kurang Padahal Dia sudah dikarunia oleh Allah SWT Beberapa ni'amat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain juga Contoh Setiap hari dia bisa makan Makan enak malah Bisa makan dengan tempe Tau Jangan Itu sudah enak banget Di sona itu masih banyak orang yang belum bisa makan malah Harus ngemis-ngemis dulu Untuk bisa makan roti Makanya Dikatakan bahwa Agar kita bisa bersyukur itu Dalam hal ni'amat kita harus memandang orang yang lebih rendah dari kita Dari urusan material Tapi kalau urusan amal Kita harus memandang orang yang lebih tinggi daripada kita Kita pandang orang yang lebih rendah daripada kita Dari urusan materi Jangan melihatnya orang-orang kaya di sana Tangga-tangga kita Kita Tengoklah orang-orang yang jalan-jalan itu Yang mereka susah payah untuk bisa makan Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Mutola'atul jinayat Itu dengan mengingat-ingat kesalahan Ini juga Yang akan bisa membuat seorang sadar Dengan kelalaiannya Mengingat-ingat kesalahan Kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan Masa lalunya harus diingat Termasuk waksiat Luqman Hakim ada anaknya kan gitu Dalam hal kesalahan kita harus mengingat Tapi dalam hal kebaikan kita harus melupakannya Kan gitu Sadar Juga bahwa Allah SWT Al-Muntaqim Kalau Allah Al-Muna'im Sang pemberi ni'mat Allah juga Al-Muntaqim Allah adalah Zat yang Maha penyiksa Sisa Allah sangat pedih Sadar dalam kesalahan dan kehinaan Yang pernah dilakukan dulu Dan sadar dalam bahaya dan siksanya Zina Busuk Kotor Berbohong Menggibah Itu semua adalah kehinaan Keburukan Yang tentu nanti akan ada siksanya Di akhirat Sadar kalau kita pernah melakukan itu semua dulu Cari-cari lagi Namanya mutola'ah Diingat-ingat lagi Kita sudah melakukan apa sih Dulu itu Kesalahan dulu itu Sehingga nanti akan terbangun kesadaran Kita pun akan bisa menangis Mungkin saat ini belum bisa kita menangis Karena untuk melihat Kesalahan pun kita masih belum Berani Melihat kesalahan kita pun Kita masih belum berani Dari sekarang Ayo kita beranikan diri kita Untuk melihat kesalahan-kesalahan kita Masa lalu Kita renungi lagi Sehingga kita menjadi orang-orang yang sadar Untuk menuju kemuliaan Ketika orang sudah Ketika orang terpuruk Melakukan kesalahan Pelanggaran syariat Maksiat Kemudian dia bangkit Tentu itu akan menjadi modal besar dia Akan menjadi mesin pembangkit Dia untuk melakukan kemuliaan-kemuliaan dong Karena dia tidak Pengen bahwa kesalahannya itu Akan menutupi kebaikannya Justru kebaikannya Dia pengen Yang akan menutupi keukuran-keukurannya dulu Dosa-dosanya dulu Kemudian Kita juga harus Sadar dengan makna Pengagungan pada Allah SWT Allah datanya maha agung Datanya maha agung Kita hamba yang lemah Kok kita bermaksiat pada datanya maha agung Makanya dikatakan Jangan kita melihat Sekecil Kecilnya maksiat Tapi kita harus melihat Siapa yang kita maksiati Allah yang maha agung Yang memberikan kita nikmat Yang memberikan kita kehidupan Yang menjadikan kita Seorang Manusia Makhluk yang Mulia Makhluk yang sempurna Tentu kalau orang sadar dengan Makna pengagungan pada Allah SWT Dia tidak akan berani Masih pada Allah SWT Dan ketika dia Terpaksa untuk bermaksiat pun Artinya nafsunya Dia tergoda Dia akan kembali Langsung sadar pada Allah SWT Kemudian juga harus berdoa pada Allah SWT Agar dijauhkan dari kehinaan Dan melakukan ketakatan terus Untuk melabur kesalahan-kesalahannya Itu yang kedua Itu yang kedua Kemudian Yang ketiga adalah Al-intibah Lima'rifatiziyadah Yaitu mawas diri Perkembangan setiap harinya Kita ini harus Evaluasi setiap hari Harus evaluasi Kira-kira hari ini itu Kita lebih baik Atau lebih buruk dari hari kemarin Nah itu tuh Mohasabah Harus mohasabah Kita harus nantiasa evaluasi sendiri Kira-kira Kebaikan apa yang Kemarin kita lakukan Tapi belum kita lakukan pada hari ini Kira-kira kesalahan apa yang pernah kita lakukan Kita tinggalkan di hari ini Sehingga hari ini kita lebih baik Daripada hari-hari kemarin Hitung-hitunglah dirimu Evaluasi dirimu Sebelum kamu diperhitungkan nanti Dan timbang-timbanglah dirimu Sebelum nantian Ditimbang di akhirat Mohasabah Sayyidina Umar itu Beliau gak bisa tidur Kecuali beliau sudah Memastikan bahwa Mulai dari dia Bangun dari tidur Sampai dia pengen tidur lagi Apakah dia pernah melakukan kesalahan pada orang lain Dia ingat-ingat itu Dia ingat-ingat Dia ingat-ingat aktivitas dia Setelah bangun tidur Sampai pengen tidur lagi Dia ingat-ingat Bahkan waliullah Dia itu Bahkan tidak bisa Tidak bisa tidur malam Hanya gara-gara Dia itu ragu Apakah Saya itu dolim pada si Fulan Apalagi ketika mungkin dia yakin Dia pernah mengambil haknya orang lain Dia akan merasa Merasa bersalah Tidurnya tidak bisa Mengambilnya Orang-orang sholah Lulu Kita harus sadar Apakah kita Amal kita bertambah setapa harinya Atau malah berkurang Dan kita pun harus cari tahu Sebab-sebab Amal kita berkurang Atau amal kita bertambah Ini sangat penting Kita harus tahu Harus tahu Sebab-sebab kita bertambah Ketaataannya Dan sebab-sebab kita Berkurang ketaatan kita Pada Allah Contohnya Kita harus tahu Ternyata hadir majlis itu Membuahkan Semangatan kita Untuk lebih Dekat dengan Allah Berarti menambah Ketaatan kita pada Allah Ternyata dengan majlis ilmu Kita Semakin sadar Dengan perilaku-perilaku Yang Tidak pantas dilakukan Ternyata dengan majlis ilmu Kita sadar Dengan Kekurangan kita Dalam beribadah Berarti itu Termasuk hal-hal positif Yang harus nantiasa kita Langgengkan Kontinukan Atau mungkin Sebab-sebab Amal kita berkurang Contohnya Misalkan Bergaul Dengan orang-orang yang Hanya Menuruti hawa nafsunya Lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini yang menyebabkan Kita berkurang Ketaatan kepada Allahnya Dia kita tinggalkan Atau mungkin Kita Melakukan hal-hal lainnya Yang membuat Berkurangnya Ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita tinggalkan Cari tahu Sebab bertambah Dan berkurangnya Ketaatan kita Pada Allah Atau derajat kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya harus ngaji Hadir majlis ilmu Itu dalam rangka apa Untuk menambah Ketaatan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kan harus ngerti dulu Harus semakin bertambah Ilmu kita dong Harus lebih tahu lagi Halal dan haram Harus lebih mengenal lagi dong Bagaimana ibadah Yang berkualitas Kan harus belajar Harus ngaji Datangi majlis ilmu Kemudian yang penting lagi adalah Dekat dengan orang-orang soleh Sehingga kita berakhlak Dengan akhlak-akhlak mereka Kita beribadah Seperti ibadahnya mereka Dekat dengan orang-orang soleh Termasuk kita akan mendapatkan Keberkahan dari mereka Salafun soleh Dekat dengan orang-orang soleh Bahkan kata Nabi Jadi orang yang untung itu Cuman satu Itu kapan Jika hari ini Lebih baik dari hari kemarin Nah kalau hari ini itu Sama dari hari kemarin Itu sudah dianggap rugi Magbun Terlebih juga Orang yang hari ini Lebih buruk daripada hari kemarin Tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT Sudah harga mati Kita harus lebih baik Dari hari kemarin Itu tadi ya Kita dengan Memperhatikan Sebab-sebab Kita bertambah Ketaatan kita pada Allah SWT Dan kita perhatikan Sebab-sebab Yang menjadikan kita Berkurang Ketaatan kita pada Allah SWT Kita harus pelit Dengan waktu itu Harus pelit Jangan hanya Dibuang Saja Tanpa Kita perhatikan Apakah akan Membuahkan manfaat Atau tidak Mohon maaf saja Kalau seandainya Anda diajak oleh Teman Anda Untuk Melakukan satu hal Cari tahu dulu Apakah itu akan Membuahkan manfaat Untuk Anda Entah itu manfaat Duniawi Atau manfaat Ukrawi Kalau tidak Sudah Tinggalkan Tidak perlu Kita Menganggapi Ajakannya Kita harus lebih Pinter lagi Dalam mengatur Waktu Kita gunakan Hanya untuk Ketaatan Pada Allah SWT Kebaikan Kita doa Agar diberi Umur panjang Memang itu baik Umur panjang itu baik Kapan? Ya itu Di saat Kita gunakan Umur Ini adalah Untuk kebaikan Untuk beramal baik Untuk Banyak peribadah Pada Allah SWT Melakukan Ketaatan Pada Allah SWT Apa Manfaatnya Umur panjang Akan tapi Digunakan Untuk maksiat Justru itu adalah Kerugian yang amat besar Makanya kita sering berdoa Agar Allah Panjang umur kita Dalam ketaatan Serta Satul Afiyah Dan Tataatan Jangan hanya Umur panjang Banyak sekali Yang dikerana oleh Allah umur panjang Akan Tapi Ibadahnya Sebegitu-begitu saja Kemudian juga Jangan berjudi Dengan masa depanmu Sudah Masa depan Saya sih Terserah Nanti Allah saja Tetap harus kita Usahakan Kita harus Perbaiki diri kita Berjuang Untuk menentukan Masa depan kita Terlebih Masa depan Akhirat Jangan Mantang-mantang Ada Khoda dan Khodar Takdirnya Masuk neraka Si neraka saja Itu salah Kalau Sadar bahwa Neraka ada tempat Orang-orang yang Melalaikan dirinya Ketika hidup di dunia Maka kita jangan menjadi Orang-orang yang lalai Jangan menjadi Orang-orang yang Bermaksiat Kalau anda sadar Kalau surga itu Tempatnya hanya Orang-orang yang Bertakwa Maka kita harus Bertakwa juga Kan seperti itu Jangan beranggap Yang penting Terserah Allah Nanti Masukkan dimana Itu nanti Kalau sudah kita beramal Kalau sudah usaha Baru Kita ngomong Seperti itu Kalau belum usaha Ya ini salah Baru kalau sudah Beramal Sudah Ta'a pada Allah Sudah berusaha Untuk menjadi Hambanya yang Bertakwa Baru ngomong Seperti itu Terserah Allah Memasukkan Sayang surga Atau neraka Ini sudah Keimanan yang Sangat tinggi Nah Yang penting Lagi adalah Semua Itu akan Terealisasi Dengan apa Khul'ul adad Buang kebiasaan Kebiasaan buruk Kita Ini yang menjadi Sebab kita Lali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah kebiasaan Kebiasaan buruk Kebiasaan-kebiasaan Nafsu itu Pasti semuanya adalah Untuk keburukan Syahwat Kelindatan Maka wajib Di saat kita sadar Kita Menjauhi Kebiasaan-kebiasaan tersebut Itu dengan apa Dengan konsisten Menyalahi Kemauan Nafsunya Dan terakhir Untuk mencapai Kemuliaan Itu ada Dua Fase Seperti yang dikatakan oleh Habib Abu Qadudni Sebelum ke Taroki Ada yang namanya Talakki Watawakki Baru Taroki Talakki Itu artinya Kita harus ngaji Duduk dengan Para ulama Pelajari ilmu agama Al-haram Tawakki Orang tidak akan mungkin Bisa menjadi Hamba-hamba yang Bertakwa Yang soleh Kecuali setelah Talakki Belajar dulu Ngaji dulu Hadir majlis ilmu Perdalam lagi Ilmu-ilmu Ilmu Baru setelah itu Tawakki Bertakwa pada Allah SWT Setelah mendapatkan Ilmu Tentu dia Sudah mempunyai Perisai Terhindar dari Kemaksiatan Karena dia tahu Ilmunya Zina haram Berbohong haram Berduhaka pada Orang tua haram Dia juga tahu Bagaimana meninggalkan Itu semua Dia juga tahu Bagaimana caranya Bertakwa pada Allah SWT Dia juga tahu Bagaimana bersyukur Dia juga tahu Bagaimana bersabar Baru Tawakki Dia akan bertakwa Pada Allah SWT Nah setelah itu Baru Tarakki Seorang akan Meningkat Derajatnya Di hadapan Allah SWT Kesimpulannya adalah Bahwa Membangun Kesadaran Amat penting Itu dengan Tiga hal tadi Mulahadatun ni'am Itu dengan kita Mengamati Niamat-Niamat Yang Allah berikan Kepada kita Zahir batin Kemudian yang kedua Adalah dengan Muttola'atul jinayat Kita Kita Ungkit-ungkit Kesalahan kita Dahulu pada Allah SWT Untuk pada Sama manusia Kemudian Yang ketiga adalah Yang ketiga Yaitu dengan Yaitu dengan Evaluasi Apa-apa yang kita Lakukan setiap hari Apakah kita Semakin bertambah Ketahan kita Pada Allah SWT Atau semakin Berkurang Ketahan kita Pada Allah SWT Mudah-mudahan Kita menjadi Orang-orang yang Dijauhkan dari Kelalaian Ghaflah Pada Allah SWT Dan mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah menjadi Ahli istiqamah Dalam kebaikan Diberikan keislah Dalam beribadah Dan menjadi Hamba-hamba yang Dicintai diridui Yang akan Mendapatkan syafaat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Mungkin Cukup Sepihan dari Al-Fakir Kurang lebih nyaman Maaf Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga kita Dapat menerimanya Dan dapat Mengamalkannya Dengan baik Dan benar Amin Amin Terima kasih Untuk sahabatku Atas Kebersamanya Kami mohon maaf Undur diri Barangkali ada Kata-kata yang salah Atau kata-kata yang Kurang berkenan Mohon dimaafkan Kita langsung Tutup kebersamaan kita Dengan doa Kebaharta Majlis Subhanakallah Wabihamdika Ashadu Alla ina ina Anta Astaghfiruka Wa atuh milik Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati